Oke, ayo lari-lari, bus! Aduh, mbak! Aduh, dia ngangkat memot! Ngapain? Tadi kan dia kadang ngangkat ya? Oke, itu kurang kerjaan banget sih ini anak. Yo, Mr. & Mrs. kembali lagi di Gaming Mafia! Bersama Mr. Wanda Mastermind! Dan hari ini kita bakalan bikin 24 abiliti terbaru. Oke, abilitinya dari abiliti siapa? Sesuai request dari Mr. & Mrs. ini. Oke, next! Bikin 24 abiliti Tentacle Neon. Nah, ini kore, oke? 24 abilitinya dari Tentacle Tyrant ya, Mr. & Mrs. Oke, ya pasti OP nih karena 1 abiliti aja nggak ngotak ya? Sesuai request dari si Ria Intan. Oke, seperti apa kekuatannya 24 abiliti Tentacle Neon ya? Langsung aja, let's dig it up! Alright, Mr. & Mrs. Hari-hari kita selalu membuat unit OP ya? Kenapa selalu bikin unit OP belakangan ini? Alright, Mr. & Mrs. Mari kita lihat Tentacle-nya. Tentacle-nya ada di, ini ya, Miscellaneous. Oke, disingkat MISC. Kalian pilih nih yang Reaper, ini ada dua ya. Yang tulisan Jepang, kalian pilih yang paling kanan ya. Oke, nah ini warna merah. Kalau yang di sebelah kiri itu warnanya hitam ya, oke. Ini yang merah ya. Kenapa yang merah ya? Karena yang merah itu punya si Tyrant, misalnya Mrs. Kalau yang hitam itu punya Super Death. Kita tambahin nih, oke. Kita tambahin. Oke, warna merah Tentacle ekor ya. Ekor warna merah. Oke, ini antara Kaneki Ken sama kayak Kyuubi Naruto, Mr. & Mrs. Hmm, kita bikin siapa ya? Oke, sebelumnya kita udah pernah bikin juga sih 24 abiliti Tentacle. Itu Kraken, ya, Mr. & Mrs. Warnanya hitam ya. Oke, sekarang kita bikin ini lebih keren kalau jadiin Kyuubi aja deh. Oke, kita bakalan bikin Kyuubi ekor banyak. Oke, bukan ekor empat ya. Oke, karena Naruto yang ekornya warna merah itu ekor empat, ekor lima ya, Mr. & Mrs. Oke, kita bakalan bikin Naruto Kyuubi mode ekor, ekor banyak, ekor seratus ini. Kayaknya ini sampai seratus ini abiliti ya. Karena satu abiliti aja dia men-summon enam ekor ya. Enam ekor dikali 24 itu 144 ekor. Buset. Kyuubi 144 ekor. Oke, kita penuhin aja deh ya. Sampai penuh, sampai penuh deh. Oke, oke, oke. 24 abiliti. Wah, gila coy. Nge-lag, patah-patah bro, ampun. Oke, nge-prim sedikit, Mr. & Mrs. Oke, coba kita tes ya. Tes, let's go. Cucu, cuu, cuu, cuu. Wow, seram, 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 seram. Oke, itulah kekuatan dari Kyuubi ekor 144. Sangat GGWP ya. Sekarang kita bakalan kasih... Oke, kita kasih kostumnya ya. Oke, cara membuat Kyuubi. Ekor. Ekor berapa ya? 4 atau 5 ya? Ekor 5 aja deh, biar keren ya. Oke, yang ekor 5 ya. Padahal ini ekor 144 ya. 144 itu harusnya ekor 4. Biar serba 4, 4, 4 ya, Mr. & Mrs. Oke, oke. Gapapa deh. Oke, kita pake pertama-tama baju... Ya, kostum lah ya. Kostum yang ada cakar-cakar itu... Sweet beruang, Mr. & Mrs. Nih. Tab J, save that. Oke, kita ubah warna merah ya. Ya, pasti diubah warna-nya. Yaelah. Oke, caranya itu kalian harus save dulu, Mr. & Mrs. ya. Biar ada warnanya ya. Oke, ya. Bentar ya. Kita save dulu. Oke, kita sudah kembali. Apakah sudah bisa diwarna-nya? Oke, bisa diwarnain ya. Jadi kalau kalian nggak bisa mewarna-in, Mr. & Mrs. Kalian harus save dulu unitnya ya. Baru kalian lanjutkan mengedit ya. Oke, kita ubah jadi warna merah. Merah paling gelap ya, Mr. & Mrs. Kita ratain semua warnanya. Oke, sudah. Sekarang kita kasih kaki berbulu. Namanya adalah Monster Fit. Oke, jadi dia punya bulu warna merah ya, Mr. & Mrs. Semuanya serba merah nih. Oke, cakarnya putih atau merah juga? Kayaknya merah juga deh ya. Kukunya, Mr. & Mrs. Oke, merah-merahkan semuanya. Oke, lanjut. Kita kepalanya warna merah juga. Pake bala kelapa ya. Alright. Merahkan juga. Nice. Apa yang kurang? Kayaknya terlalu polos ini. Oke, kita kasih ini tembus coy. Bajunya ya. Bolong, Mr. & Mrs. Kita tambal dulu. Kita tambal ya. Kita tambal pakai apa yang bisa menambal ya. Terserah mau pake apa, Mr. & Mrs. Pokoknya bisa nutup dah. Oke, Mr. & Mrs. Pake ini. Legacy shirt. Mr. & Mrs. Ketutupan. Ya, ya. Onge. Lanjut. Oke, kita kasih tulang-tulang ya. Kita bikin ekor lima aja deh. Biar nggak polos, Mr. & Mrs. Oke, tulang-tulang yang dipake oleh Void Monarch, Mr. & Mrs. Tulangnya mana ya? Ini aja deh. Oke. Warnanya putih ya. Tulang-tulang tuh warna putih. Tulang di Yubi Naruto. Oke, nice. Matanya kita ubah. Biar tidak terlalu biasa ya. Terserah ya. Mau mata-mana, Mr. & Mrs. Pokoknya matanya bercahaya bersinar. Suka hati kalian. Oke, bisa pake super patient matanya ya. Oke. Lalu kita kasih di kepalanya juga ya. Ada tengkorak-tengkorak. Mr. & Mrs. Tengkorak-tengkorak tuh ini bisa dipake tribal. Nyee. Ngeen. 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 Oke, tulang. Oke. Udah mirip gak nih sama Naruto ekor lima? Mr. & Mrs. Mirip lah ya. Masa kakak. Oke, lanjut. Kita kasih apa lagi? Plank kurang. Oh iya. Telinga, telinga, telinga. Nah nih. Telinga kelinci. Jadi lucu. Gak ada serem-seremnya jadinya. Oke, tanduk mana ya? Yang keren. Oke, ini aja. Nanti kita panjangin Mr. & Mrs. Tanduknya. Oke, cara memanjanginnya pake UCM ya. Guys ya. Prop sizing. Oke, kalian pilih urutannya. Ini sinister horn ya. Yang kita mau panjangin. Oke, kita panjangin Mr. & Mrs. Oke, naik. Ciu, alright. Oke, tinggi, tinggi, tinggi sekali. Oke, kita turunin ya. Kalian panding gak sih pake ini? Oke, ini kurang lebar ya. Kurang lebar ya. Oke, nah. Nah, ini baru jadi kayak telinga ya. Yeah. Mr. Horn sangat jenius. Oke, lanjut. Kayaknya udah jadi deh. Ya, udah jadikan. Oke, sudah jadikan. Tadi, Mr. & Mrs. Inilah dia. Qubi Naruto. Ekor 144 ya. Oh ya, by the way. Qubi itu ya. Qubi. Apa namanya? Jubi. Jubi, Qubi. Biju. Apa sih? Biju ya? Biju. Apa dah? Antara biju, entah. Jubi, Mr. & Mrs. Apa sebutan untuk hewan-hewan. Monster-monster yang berekor-ekor ini. Oke, semakin banyak ekornya. Mereka semakin gede sih ya. Oke, kan? Bener gak sih? Kayak kita kali tiga, Mr. & Mrs. Oke. Yeah. Jadi ini adalah mirip ekor 4. Tapi ukurannya itu kayak ekor 9, Mr. & Mrs. Oke. By the way itu kayaknya ekor 6 deh. Iya nih, ekor 6 ya. Karena dia punya 6 cabang ya, Mr. & Mrs. Tapi setiap 1 cabang ekor mempunyai 24 ekor kecil-kecil gitu. Apa sih gimana? Oke. Nah, begitu aja ya. Kayaknya darahnya spoloh ribu, Mr. & Mrs. Oke. Siapa yang bisa mengalahkan Qubi ekor 144 ya? Sebenarnya 6 ya tuh kalian lihat tuh. 6 cabang, Mr. & Mrs. kan? Ini ekor 6 berarti. Ekor 6 ukurannya ya. Oke, kali 2 aja deh. Oke. Ekor 6, Mr. & Mrs. Tapi di setiap ekornya terdapat ekor-ekor lain ya. Ada 24, Mr. & Mrs. Oke, banyak banget nih ekor. Oke, beratnya kita tambahin jadi 9. Kecepatannya kita kaliin 3. Oke, attack speed and damage kali 1. Oke, nice. Oke, coba kita coba. Eh, coba kita coba. Oke. Mari kita coba. Let's go. Oke. Wuh, ekornya emang gila, Mr. & Mrs. Wuh, sangat-sangat indah sekali ya. Wow. Alright. Let's go, let's go. Oke, nice. Menculik-culik musuh semuanya yang ada. Tanpa terkecuali ya. Pribadi, oke. GGWP. Langsung meninggal, bro. Wuh, kalian lihat itu ekornya. Buset, banyak banget ya. Sangat-sangat menggelitik. Oke, kelar. Oh, belum. Kok mau? Oh, dia dilombokan, Mr. & Mrs. Dia tidak kebal sama racun. Tuh, kalian lihat dia. Mulai berwarna hijau ya. Karena kena racun di bokongnya. Tuh, ada tadi. Racun di bokongnya. Oke. Selesai. Oh, masih ada farmer, Mr. & Mrs. Ini farmer ngejek deh. Wah, hilang. Tiba-tiba hilang. What? Apa yang terjadi? Wow. I don't know dia menghilang kemana ya. Oke, kayaknya kita tambahin ability lagi ya. Karena dia tadi jatuh, nggak berdiri-berdiri. Kita tambahkan ability, Mr. & Mrs. Oke. Bypass. Pencet nomor 2. Abilities. Oke. Kalian pilih keep standing. Oke, biar dia tidak jatuh-jatuh. Oke. Oh, keren banget coy gayanya ya. Emang kayak di film-film Naruto. Oke. Lalu, kita tambah lagi deh. Biar ability-nya ngejar-ngejar ya. Kita pake short jump. Short jump. Oke. Nice. Nih. Kita coba lagi ya. Coba lagi. Let's go. Jadi dia bakalan lompat-lompat, Mr. & Mrs. Emang kayak musang lah pokoknya nanti. Oke, let's go. Come on. Boy, kejar woy. Lompat lah. Nah, begitu lompat. Yaelah telat. Sudah lah. Oke, kayaknya kurang gede, Mr. & Mrs. Tapi nggak apa-apa lah. Sudah lah. Oke. Sudah jadi. Ya, itu ekornya kenapa begitu. Menyilang begitu ya. Oke, selesai. Bisa lagi abis. Oke, abis ya. Nice. Nice. Oke. Kita kasih senjata. Mr. & Mrs. 24 ability tuh jarang pake senjata ya, Mr. & Mrs. Karena dia itu menyerang pake ekor ya, Mr. & Mrs. Atau cakar-cakar aja deh, cakar-cakar. Oke, cakar narut tuh warna apa? Merah ya. Merah. Oke. Ini coba warna putih. Keren nggak? Oh, keren warna putih. Oke. Anggap aja itu tulang ya, Mr. & Mrs. Oke, oke, oke. Kita pakein cakar. Oke. Waktunya kita simpan QB ekor 144, Mr. & Mrs. Oke. Oke, foto dulu ya. Foto terbaru. Oke, Mr. & Mrs. Kita sudah bersama dengan QB ekor 144. Dan ini kenapa kepalanya gede. I don't know ya. Oke. Dan dia akan melawan pasukan kelabar yang sangat-sangat lemah. Oke. Mulai. Let's go. Oke, kalian lihat on tackle-nya Mr. & Mrs. Segera akan melambat. Oke. Mengarah ke baru ke satu kelabar yang mati. Ya, buset. Semua tentakel ke arah dia. What? Kamu udah dedam apa dengan kelabar yang satu itu? Di sana. Tuh. Ke arah situ semua. Woy, woy, woy. Pencar-pencar. Kenapa itu tentakel banyak? Ada 144. Ngarah ke satu kelabar doang. What? What the hell, man? Oke. Lanjutkan. Oke. Ditarik ya. Oke. Dua sudah tewas. Oke. Tiga. Tiba-tiba aja udah tiga ya. Oke. Ditarik yang nomor empat. Oke. Let's go. Oke. Terbang, terbang. Pemantai yang dimulai. Let's go. Cucu, 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 cucu. Oke. Menggeliat, menggeliat. Miss Remisis banyak banget kelabar-kelabar yang terpental ya. Oke. Nice. Maju kalian semua. Oke. Sabar ya. Antri, antri. Iya. Dicakar-cakar. Mantap jiwa. Iya. Baju bro. Oke. Selesai. Yeay. Seratus kelabar. Tidak ada apa-apa aja, Miss Remisis. Oke. Menang. Ini ekornya kenapa ada di perut. Aduh. Ekornya ke depan, Miss Remisis. Oke. Kena perut ya. Oke. Lanjut. Kita bakalan tusuk-tusuk yang gede ya. Oke. Yang seukuran aman. QB ekor seratus kita ya. Oke. Ada memot. Let's go. Memot, memot, memot. Oke. Mantap jiwa. Terpental. Brutal banget. Buset lah. Oke. Rusu-rusuan. Dia juga hilang. Oke. Tuhan kemana lagi? Kenapa kamu ikut-ikutan masuk ke bawah tanah? Apa yang terjadi dengan dirinya? Hanya. Oke. Pemenang yang memot. Oke. Yeay. Ulang-ulang. Masa sih dia jatuh ke bawah tanah? Heran ya. Kenapa dia? Oke. Dia ingin. Ngapain sih? Oke. Mari kita lihat tuh. Jangan sampai. Oh dia ketimpa memot berarti. Oke. Oke. Let's go. Let's go. Jangan masuk ke bawah tanah lagi ya bro. Oke. Atau karena tentaknya terlalu cepat jadi nge-lag gitu ya. Dan ngebug langsung masuk tanah. Oke. Satu lagi terakhir. Yeay. Selesai. Oke. Kelar ya? Kelar ya? Oke. Kelar. Ini ngapain lagi? Tidur di atas memot. Oke. Udah woy. Udah menang kan? Belum ya? Oh belum. What? Ada memot yang selamat dari lemparan tentakel. What? Oh iso ada dua. Ada dua. Oke. Ayo lari-lari. Bus. Aduh ngangkat. Aduh dia ngangkat memot. Ngapain? Tadi kan dia gak ada ngangkat ya? Oke. Itu kurang kerjaan banget sih nih anak. Oke. Tosok-tosok lagi. Yeay. Kelar yeay. Udah? Kelar? Kelar. Mantap. Memot diangkat sama dia. Mantap sekali ya. Oke lanjut. Parah. Oke. Siapa lagi yang akan dia angkat-angkat? Misere-misere. Mari kita lihat unit yang. Lucu-lucu ya. Oke ada tank. Apa ke tank bisa diangkat? Mari kita lihat. Oke ada tujuh tank. Let's go. Kayaknya gak bisa diangkat ya. Oke. Dan kayaknya yang diangkat tuh prajuritnya doang sih. Oke. Tidak ada. Tidak ada yang diangkat. Oke. Ekornya kok jadi tiga doang? Kok jadi empat? Oke. Kenapa ekornya jadi kecil? Kecil. Oke. Menang ya? Easy banget misere-misere. Oke. Ada Dark Pisan. Oke. Apakah Dark Pisan bisa menang misere-misere? Let's go Dark Pisan. Oke Dark Pisan akan membanting. Kyuubi ekor seratus. Let's go. Kedilempar Dark Energy. Wah dibanting. Oh sakit. Mantap sekali. Oke. Ayo Kyuubi Naruto. Maju. Wah kalah Kyuubi lawan Dark Pisan coy. No way. Ayo. Wih tusuk sekali aja sekali aja sekali. Iya mati. Tentakelnya hilang. Kalau dia mati ya. Wow. Oke. Kyuubi kalah lawan Dark Pisan. Nah nih. Oke. Ternyata Dark Pisan sangat-sangat kuat. Pisan-sangat misere-misere. Alright. Lanjut. Oke. Coba kita lebih dekat ya. Lebih dekat. Biar tentakelnya bisa nyerang gitu ya. Misere-misere ya. Oke. Let's go. Serang. Ada-ada-ada. Kamera-kamera. Oke. Uh berhasil ditusuk. Langsung meninggal Misere-misere. Oke Dark Pisan diangkat sama dia. Yeay. Langsung dibenamkan ke dalam inti bumi ya. Oke lanjut. Ternyata dia bisa menang Misere-misere kalau dia sempat nyerang ya. Tapi kalau dia nggak sempat nyerang. Jaraknya terlalu jauh dia bakalan kalah. Oke. Sekarang coba kita tes lawan Dark Pisan. Eh Dark Pisan. Udah co. Super Pisan. Super Pisan. Oke Super Pisan. Oke. Satu Super Pisan maju. Dan. Uh berhasil ditabrak. Let's go. Yeay. Oke. Lanjut. Ya mungkin Super Pisan-nya terlalu dekat. Oke. Let's go. Ini jauh. Oke. Tentakel. Ayo Tentakel. Berhasil menusuh. Yeay. Oke. Jadi Super Pisan dan Dark Pisan bisa menang bisa kalah ya. Misere-misere. Tergantung jarak. Kalau lawan Dark Pisan itu harus jarak dekat. Kalau lawan Super Pisan harus jarak jauh. Biar si QB kita menang. Misere-misere. Oke. All right. Lanjut. Dari si Krito Unit. Oke. Si Krito Unit. Yang ucul-ucul. Ucul-ucul. Oke. Kita bakalan pake matematisian dan philosopher ya. Oke. Kita bakalan rubah bentuk dari QB kita. Menjadi gelembung balon-balon. Tidak beraturan. Let's go. Woy. 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 Cepetan. Oke. Berhasil dilempar. Kenam. Bengkak gak ya? Oke. Dinetralin karena ada philosopher juga yang lempar ke pinggang. Oke. Jadi kecil. Tangannya gede. Oke. Nice. Let's go. Lanjut. Dia melambat. Oke. Gerakan dia melambat. Oke. Jadi sangat-sangat ramping ya. Misere-misere. Tapi kanannya bengkak. Oke. Badannya sekarang sudah ikutan membengkak. Let's go. Balik lagi. Turun. Naik lagi badannya. What? Oke. Diturunin lagi badannya. Oleh. Oke. Tangannya dibesarin. Dua-dua. Lanjut. Oke. Dan lah dia. Wujud. Kyubi Naruto yang asli ya. Bisa-bisa. Gak-gak. Ini palsu. Dipalsu. Woy. Masih ada ya? Masih ada yang hidup ya? Oke. Makin dikurus-kurusin. Waduh. Waduh. Sangat-sangat ringan. Misere-misis. Jadi naik ke atas gitu. Oke. Dia tidak berkutik melawan philosopher dan mathematician. Ya. Ini sisa. Ini siapa nih? Ini tanda plus. Tanda plus yang ini. Ini minus. Oke. Sisa satu-satu. Bisa-bisis. Philosopher dan mathematician tersisa masing-masing satu ya. Oke. Dan Kyubi tidak bisa bergerak lagi. Dia mengambang. Kenapa dia mengambang? Karena beratnya berkurang. Bisa-bisis. Tangannya memanjang coy. What the hell man? Oke. Ini sangat-sangat aneh sekali. Apa yang terjadi dengan Kyubi kita. Oke. Dia tidak bisa bergerak lagi. Dan. Pemenangnya adalah philosopher dan mathematician. Oke. Dia kalah lawan philosopher dan mathematician ya. Tergantung jumlah juga ya. Miss Remesis. Emperor. Alright. 7 emperor. Eh. Aduh. Kesemuan 6 doang. Oke. Lanjut. Ini kamera. Kenapa? Bawa-bawa mulu. Oke. Let's go. Sudah langsung tewas. Easy banget ya. Oke. Cacicu. 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 Oke. Rusu. Oke. Kelar. Gitu doang ya. Hanya 6 unit. Miss Remesis. Sangat-sangat mudah sekali. Oke. Coba lawan naga. Oke. 7 naga. Let's go. Oke. Langsung hilang. Oh naga nyangus ngilang. Apa yang terjadi? Wuih. Apa itu? Apa itu? Gerhana. 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 Oke. Gerhana. Wait. Oke. Naganya terbang Miss Remesis. Wuih. Wuih. Oke. Rusu banget. Rusu sekali. Oke. Kelar. Nice. Easy banget. Yeay. Oke. Dia kena damage juga Miss Remesis. Tadi darahnya berkurang. Misalnya lihat. Sisa berapa ya darahnya ya. Enggak kelihatan. Oke. Tuh. Berkurang 15%. Jadi yang bisa ngalahin dia itu. Philosopher dan matematisian. Sama Super Pison. Dug Pison ya. Tergantung kondisi juga ya Miss Remesis. Oke. Lanjut. Kita pakein. Dua antipor ability. Mana dua puluh abiliti kita. Oke. Oh dia berarti unit dua puluh abiliti yang ke-100 Miss Remesis. Wow. Oke. Karena Mister One lupa. Dia adalah unit yang ke-100 ya. Oke. Coba kita tes lawan Kraken. Oke. Serupa tapi tak sama ya. Oke. Siapa kaya yang akan menang? Mari kita coba. Let's go. Oke. Langsung pemenang ya la QB. By one my easy deck. Oke. Ini adalah unit yang selalu menang kalau B1 ya Miss Remesis. Jangan berani-beraninya kalian lawan dia by one. Oke. Coba kaya 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 bisa menang nih. Kalau jarak jauh ya. Let's go. Ki. Ki. Pedang Ki. Oke. Aki mengeluarkan pedang. Mati dulu. Ada kaya kaya menancap dan tidak terasa. Bisa misis. Oke. Kala ya by one kalah. Misis. Oke. Berapa ya? Kayaknya tiga Aki bisa menang nih. Oke. Lawan QB. Tiga Aki. Aduh kamera ini kenapa selalu kameranya rusuh ya. Oke. Dia ketusuk. Alright. Nice. Kagak bisa juga bisa menang. Nah itu kenapa kesana? Why? Bener dong arahnya. Oke. Wah. Kalah juga ternyata tiga Aki bisa menang. Buset. Kuat banget QB kita. Oke. Nice. Lanjut. Oke. Berapa Aki geneng kah yang bisa mengalahkan QB? Aki-nya sepuluh deh. Oke sepuluh. Let's go. Aduh duduk kamera. Mundur dikit kamera. Oke. Oke. Maju. Oke. Nice. Kena. Sip. 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 Masih kurang juga ternyata. Sepuluh Aki geneng. Cok. Buset. Kuat banget bro. Oke. Merusuh. Brutal. Oke. Unit buat ability yang keseratu sangat-sangat brutal. Bisa-bisa. Oke lanjut. Kereta Aki geneng tidak bisa ya. Padahal ada sepuluh. Oke. Shogun sling yang seleser. Jangan ya oke sepuluh. Let's go. Sepuluh Shogun. Maju. Ayo. Jangan dekat-dekat banget. Ayo. Terus berikutnya ke slash. Satu aja yang udah ke slash. Gak ada bisa-bisnis. Ah. Shogun gak bisa nih. Lawan yang ada tentakel-tentakel beginian. Oke. Karena langsung dicinduk meninggal ya. Sementara Shogun harus bisa setidaknya bertahan di sekitar area musuh selama 8-10 detik. Oke. Ya siapa lagi kira-kira yang bisa menang ya. Kayaknya gak ada misalnya bisnis. Oke lanjut. Angry Sensei. Angry Sensei. Tujuh Angry Sensei nih. Let's go. Maju Angry Sensei. Ah. Langsung dicinduk ya. Gak bisa marah dia. Yaudah deh. Oke. Kelar. Nice. Sangat-sangat kuat banget ya. Misren misis. Kuat sekali. Ah. Oke. Popo-popo biji. Semoga bijinya bisa ketendang langsung ya. Oke. 12. Satu lost in. Let's go. Popo-popo biji. Gak keliatan. Bro. Bro. Kamera. Woy. Oke. Kena. Kena tendang. Belum. Oke. Belum. Maju. Oke. Berhasil di tendang. Ayo tendang. Malah popo biji. Gak tendang coy. Oke. Kena-tenang bokongnya aja. Woy. Tendang yang benar. Ayo. Tendang. Malah nendang temennya. Astaga naga. Oke. Kalah gitu lagi. Satu lost in. Tomo-cabiji. Kalah. Oke. Wow. Siapa ya kira-kira yang bisa menang ya? Apakah ada 2 profitability yang bisa menang? Apalagi kalau bisa satu persa satu ya? Oke. Kampret nih. Kampret kayak gini. Kalau satu ulang satu. Let's go, Pratt. Karena dia bisa jadi banyak. Oke. Kali ini udah jadi empat. Mantap. Langsung diciduk nih. Oke. Wah. Ilang. Oke. Ternyata. QB-nya itu menciduk dirinya sendiri. Misalnya misalnya stentakel-nya itu ngehit dia ya. Ngehit dirinya sendiri. Jadi dia kalah. Bunuh diri namanya ya. Kita ulang lagi. Pratt. Ya bener Pratt. Oke. Pratt kali ini jadi 2 doang. Pratt. Ya. Apun Pratt. Kita bisa lebih banyak lagi apa? Kalah kok. Kalah kan. Kurang banyak. Udah deh. Gak apa-apa. Oke. Lanjut. Kayak si gesit dari landfall. Apakah dia bisa gesit-gesit menghindari? Kayaknya dia gak bisa menghindari ability deh misalnya. Oke. Tiga dulu deh. Tiga sih gesit. Let's go. Oke. Kayaknya gak bisa dihindari coy. Wah. Parah coy. Gila banget. Oke. 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 Sangat-sangat berbahaya ya. Oke. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Siapa lagi? Siapa? Dragon Warrior. Oke. Duel by one. Dragon Warrior. Langsung tonjok deh. Tonjok. Tonjok. Gak gak bisa. Gak gak sempat ditonjok. Mati. Oke. Oke. Kalah. Kalah. Coba kita buat lima. Lima. Let's go. Lima. Kena tonjok juga gak gak. Aduh. Oke lah. Cuma berdemek 10%. 10. 10. Oke. 10. Dragon Warrior. Maju. Tonjok. Oke. Nice. Akhirnya kerasa. Yeay. Tapi kayaknya belum bisa membuat menang ya. Oke. 10. Udah lumayan sih demeknya segitu misri-misri. Masih ada yang hidup ya? Siapa? 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 Siapa harapan terakhir bangsa? Mana? Oke. Disitu dia. Oke. Jauh banget. Berlari, 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 berlari. Dan dia akan menemui ajalnya. Cerut. Langsung kelar ya. Oke. Nice sekali. QB ekor 144. Nice. Oke. Lanjut. Kita panggilkan adeknya misri-misri. Pemecah pala ya. Pecahkan palanya. Oke. 10. 10. 10. Oke. 10 pemecah pala. Let's go. Langsung pecahkan. Bisa gak dilompat tinggi. Oke. Melompat tinggi. Mengarah ke kepala. Dan kena tendang. Wuuu. Bye-bye. Wah. Masih hidup. Wah. Masih hidup ternyata ya. Oke. Dan jatuh. Dan kelar semua. Sudah berakhir. Yay. Pemecah pala. Kalah. Misri-misri. Tapi kalau lebih banyak lagi bisa sih. Karena darahnya itu berkurang banyak ya misri-misri. Oke. Selesai. Oh masih ada satu disana. Tapi dia itu nyangkut misri-misri. Ya. Sudah deh. Tenggelam. Setengah ya. Dari pinggang ke bawah. Masuk ke dalam terkubur. Oke. Kita lanjutkan. Bisa kepala. Bisa sih. Kalau makin banyak bisa menang ya misri-misri. Oke. Lanjut. Anti-sensei. Oke. Anti-sensei. Kayaknya anti-sensei juga kalah nih. Sekali ciduk aja mah. Oke. Oke. Tapi apakah dia bisa menghindar? Oke. Teleport. Dan mati. Ah. Kasian banget. Kayaknya tidak ada yang bisa menang. Ah. Tidak ada yang menang. Oke. Anti-sensei banyak. Sepuluh. 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 Oke. Sepuluh anti-sensei. Let's go. Come on anti-sensei. Teleport. Dan kalah juga. Kurang the max. Kurang the max. Sepuluh. Oke. Lumayan lah. Sisa 25 persen ya. Oke. Lanjut. 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 Oke. Apakah si penciduk bisa menciduk? Oke. Mari kita lihat. Dia akan menciduk Mr. Emesis. Apakah misinya akan sukses menciduk? QB. Ekor 100. Let's go. Oke. Teleport. 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 Ayo. Cerut. Langsung. Cerut. 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 Oke. Kebal. Kebal. Imun terhadap segala serangan dalam waktu 3 detik. Let's go. Langsung saja. Tusuk. Kelewatan bro. Let's go. Cerut. Mana cerutnya? Ya elah. Tidak kena bokongnya. Hampir aja kena tadi Mr. Emesis. Let's go. Mumpung masih imun. Let's go. Let's go. Ya mati. Lama banget. Parah padahal udah dikasih imun 3 detik. Nggak asik nih. Oke ulang lagi deh. Mana tau kali ini misi sukses ya. Let's go. 3 kali percobaan ya. 3 kali percobaan. Let's go. Ayo. Wah dia langsung tewas. Yaelah. Aduh. Terbaca pergerakan di dalam bayangan. Aduh. Sangat-sangat disayangkan ya. Oke let's go. Wah mati lagi. Yaelah. Bocor-bocor. Oke. Kalah ternyata. Tidak bisa menciduk. Oke berarti dia harus banyak misi remesis. Oke 10. Ini 10 bisa nih. Ngalain QB. Karena cukup dengan 1 kali tebasan aja ya misi remesis. 1 kali tusukan. Let's go. Uh mati banyak. Uh. Uh. Apa itu? Hitam-hitam. Oke bocor-bocor misi remesis. Hitam-hitam ya. Let's go. Cisa 2 doang. What? 1 kali serangan. Meninggal 8. Parah banget. Tidak ada harapan. Oke. 1 ketangkep misi remesis. Let's go. Ketangkep lagi. Tewas. Aduh. Kalah juga ternyata ya. Sangat-sangat berbahaya misi remesis. Oke oke. Para asasin kita. Ayo bunuh dia. Para asasin. Wah ini gak bisa dideketin ternyata. Oke. Shadow asasin. Test ya. Duel by 1 dulu. Oke. Let's go. Shadow kill. Come on. Truth. Ah. Kebaca misi remesis. Ya. Oke oke oke. Langsung meninggal ya. Lanjut. Kita keluarin 10 shadow asasin. Let's go. Come on. Kayaknya ini bisa menang. Ini bisa menang. Oke. Oke dia teleport. Let's go. Nice. Uh. Kena debak banyak. QB kita misi remesis. Dan sisap berapa ke darahnya. Mati. Yeay. Shadow asasin berhasil menang. Yeay. Ya tapi dengan jumlah 10 ya. Misi remesis. Dan ini udah ngaktifin shadow kill. Tuh bayangannya udah berapa tuh. Banyak nih. Udah lebih dari 10 ya. Soalnya. Oke. Berhasil menang dengan mencidup sebanyak 10 unit ya. Oke lanjut. Siapa lagi kira-kira bisa menang. Cyber asasin. Oke saya berasasin. Langsung aja 10 ya. Misi remesis. Let's go. Kayaknya nih dia bisa menang deh. Oke langsung ke belakang. Mantap sekali. What? Oke banyak yang lewas. Iyeay. Kelar. Nice. Oke. Cyber asasin juga GG. Misi remesis. Nice. Nice. Lanjut lanjut. Siapa lagi? Siapa lagi kira-kira yang bisa menang. Oke. Mari kita lihat si pedang besar. Kayaknya ada kesempatan nih. Let's go. Pedang besar. Tusuk dari jauh. Aduh kurang jauh misi remesis. Nice. Bisa ngeluarin dari map ya misi remesis. Oke. Dan menangnya tapi. Ya itu dia. Oke kalau ada dua sih bisa menang nih. Oke. Dari jauh ya. Satu masukin ke luar map. Ah kagak keluar map deh. Aduh. Tidak. Tapi demeknya sakit banget misi remesis tuh. 30% ya. Oke let's go. Berarti kalau ada empat ini bisa menang nih. Lagi tusuk. Oke. Masuk tanah ya. Oke. Random banget nih masuk tanah ya. Oke. Kelar. Blue victory lagi. Lanjut lanjut. Godzilla. Oke. Godzilla. Dua promotability. Laser. Let's go. Atomic bomb. Come on. Yuuu. Gue kerasa. Godzilla digituin misi remesis. Kalian bayangkan Godzilla. Tidak ada harga dirinya di hadapan QB. Ekor 100. Buset dah. Oke terakhir terakhir. Si gesit ciduk ya. Gesit yang suka menciduk. Let's go. Wah. Langsung kewah sih. Yare yare. Oke oke. Coba banyak banyak banyak. Gesit ciduk gesit ciduk. Sepuluh. 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 Let's go. Langsung. Truth. Ah. Malah kalian semua yang mati. Goblo banget dah. Parah. Oke. Ternyata QB akur 144. Sangat-sangat kuat misi remesis. Wow. Oke oke. Misi remesis. Ini tidak bisa di kalahin ya. Oke. Coba lawan developer deh. Traker. 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 Developer. Halo developer. Oke. Developernya dari jauh. Oke. Maju developer. Lempar. Aduh. Dia duluan ngelempar. Yaudah deh menang nih developer. Tuk. Langsung hilang. Langsung meninggal ya. Oke. Sip 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 sip. Oke. Coba kita kendaliin developer. Biarkan QB nya nyerang ya. Oke. Ini kita tidak nyerang misi remesis. Ayo. Kill me. Dia gak keluarnya tentakel. What? Hah? Oke. Ternyata tentakel nya punya batasan juga. Untung menyerang developer. Oke. Jadi kita tidak bakalan diserang bagi tentakel misi remesis. Kenapa ya? Kenapa dia gak nyerang bagi tentakel ya? Apakah karena kita developer tips? Oke. Yeay. Oke. Easy banget nih. Tentakel nya kenapa gak diaktifin ya? Aneh banget. Woy tentakel woy. Serang gue pake tentakel. Yang demeknya gak ngotak. Wah. Dia cakar-cakar doang. Gak kerasa cakar-cakar mah. Udah ya, udah ya. Oke. Lu akan gue tidurkan. 1, 2, 3 kamu tidur. Tidur. Yeay. Developer tips dilawan coy. Yeay. Tuh, kalian liat kaki. Oke. Yeay. 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 Oke. Mr. Emesis. Ternyata ability tentakel ini tidak berfungsi melawan developer tips ya. Tidak aktif. Mr. Emesis. Oke. Thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa. Subscribe button. Share and subscribe. Next kita bikin. You need 20 ability apa? Silahkan. Comment aja ya. Request Mr. Emesis. Oke. Thank you semuanya yang sudah menonton. See you in the next video. Bye-bye. Dadah. Sub indo by broth3rmax